Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube kali ini channel Syarif Pulau Alam akan melaporkan tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Majini jangan lupa subscribe like and sahabat YouTube kali ini tim gugus COVID-19 Kabupaten Majini Provinsi Sulawesi Barat menyemprotkan disinfektan jumlah tempat vital di dalam kota Kabupaten Majini sejumlah tempat itu adalah mulai dari sekolah-sekolah kantor-kantor dinas pemerintah dan juga gedung-gedung olahraga dan juga vital-vital lainnya yang ada di Kabupaten Majini tak terkecuali pusat-pusat pertemuan guys juga disemprotkan disinfektan agar masyarakat tidak mudah terkular dengan COVID-19 semua komponen di Kabupaten Majini mulai dari pemerintah daerah Polres Kodim dan khususnya dari badan penanggulan pencana daerah dan dinas kesehatan maupun rumah kasih rumah sakit maksudnya guys turut berkeliling di Kabupaten Majini untuk menyemprotkan disinfektan di mana-mana khususnya tempat-tempat nah ada juga yang paling sangat vital guys yaitu pelabuhan Majini yang terletak di lingkungan Kampas Sarang Selatan Kelurahan Totoling Kecamatan Banggai Kabupaten Majini pelabuhan ini sering berlabuh tol atau kapal perintis atau laut di mana penumpangnya berasal atau datang dari Kalimantan dan pergi dari Kabupaten Majini ketika kapal ini tim kopi selalu melakukan penyemprotan terhadap penumpang maupun barang-barang info serta hal ini mencegah terjadinya indikasi penularan kopi di Kabupaten Kabupaten Majini selain kantor-kantor tadi disebutkan guys juga kantor Polres Majini maupun kantor Kodim 1401 Majini juga disemprot semua petinggi di Kabupaten Majini seperti wakil bupati juga para staf ahli asisten kepala-kepala dinas apolres juga komandan bodim serta badan konanggulangan bencana daerah Majini turut dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan berkeliling dengan beberapa petugas untuk menyempuruhkan disintai kepal untuk mencegah penyebaran virus ini COVID-19 guys adalah penyakit jenis virus yang bernama Corona yang mulai melanda dan mewabat seluruh dunia pada tahun 19 di akhir Desember virus ini diduga berasal dari negara Cina tempatnya di kota Wuhan dimana di kota tersebut banyak berkeliaran banyak dijual makanan-makanan hewan ekstrem namun didugaan guys apakah betul virus ini berasal dari Cina kita tidak tahu guys karena sekarang ini makin berbaca dan nyamperan dagang antara Cina dan Amerika Amerika menuduh Cina bahwa itu adalah senjata biologis yang sengaja dijimpatkan oleh Cina tapi Cina juga balik menyerah negara Amerika bahwa ini disengaja dijimpatkan oleh negara Amerika bahkan negara juga menyatakan dan menyerah balik menuduh Amerika bahwa virus Corona ini diciptakan oleh badan intelijen Amerika yaitu C I C C khususnya Kabupaten Majen ya guys pemerintah bahwa membahu dan juga meliburkan sekolah mulai tarikh dari tanggal 18 hingga 14 hari ke depan hal ini tidak bukan agar virus-virus yang dihubungkan menyebar semuanya saya tidak terdapat kepada anak-anak sekolah dan itu saja selain penyemprotan juga pemerintah Kabupaten Majenek menyerukan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan jauh keluar kotak itu juga khususnya kepada kepada para PNS maupun kepala dinas mulai dari Bupati sampai tinggal di desa dilarang untuk keluar guys kalau tidak penting khususnya masyarakat juga dilarang untuk berselebera guys Olehnya itu KPM pemerintah ke Bupatu Majenek mengeluarkan surat edaran sejak tanggal 18 yaitu tidak keluar rumah kalau tidak penting atau mengumurai virus virus yang akan menjabat kepada orang lain atau kepada diri sendiri atau disebut atau disebut social distancing atau mengurai diri tidak berkumpul di tempat banyak seperti misalnya warung kopi atau kalau tidak berkumpul di kuliner-kuliner atau tempat manapun hal ini demi ciptakan kesehatan yang baik tidak menurangkan atau tidak tertular kepada diri sendiri bayangkan guys kopi 19 ini adalah mikro-mikroorganisme yang sangat berbahaya dan tidak dilihat dengan kasat mata yang bisa menempel di baju-baju melalui cairan-cairan manusia yang terinfeksi sifatnya menciptakan suku badan panas tinggi batuk-batuk kemudian korban terganggu guys itulah pemerintah melakukan social distancing agar kita tidak meluberkan sendiri atau kemana-mana dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Majene tak ketinggalan juga Ketua Palamira Indonesia Kabupaten Majene Hajar Fatmawati Fahmi yang juga istri Bupati Majene bersama timnya COVID-19 di Kabupaten Majene tim bukus COVID-19 Majene selain menyemprotkan disinfektan di mana-mana guys di tempat vital juga membagikan alat penangkal guys yaitu seperti masker dan juga alat semprot cairan yang disumbangkan oleh dinas kesehatan pertanian dinas pertanian dan juga BPBD atau badan penanggulangan dan bencana daerah nah guys mau kita ketahui bahwa apa itu disinfektan disinfektan adalah cairan konversi yang punya dibuat dari hidrogen peroksida kreosote atau alkohol yang bertujuan membunuh bakteri virus human dan mikroorganisme berbahaya lainnya yang terdapat pada ruangan atau permukaan benda-benda mati yang ada di sekeliling kita untuk itu guys jangan terlena jangan terlalu enteng jangan terlalu punggah atau sombong ikuti anjuran pemerintah karena di pemerintahan terdapat banyak adik-adik kesehatan hargai semua para medis yang ini telah berkerja kita tidak pungkir guys sudah beberapa medis yang telah tiada oke guys terima kasih telah bergabung dan menonton jangan lupa nonton video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh